Tribuners, malam Natal dua dekade lalu menjadi kenangan pilu bagi umat nasrani di Indonesia khususnya Jawa Timur. Seorang pemuda bernama Rianto, anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser Nahdlatul Ulama, tewas berkorban untuk menyelabatkan jemaat gereja di Mojokerto. Berikut kami rangkum kisah heroiknya untuk mengenang 22 tahun aksi Rianto, bukti patriot Pancasila yang berkorban atas nama kemanusiaan. Natal pada tahun 2000 di Indonesia adalah salah satu malam Natal yang buram. Saat itu teror sedang merajalela. Bom ditemukan di mana-mana dan stabilitas keamanan tergunjang. Aktivitas menjaga gereja oleh Banser memang rutin dilakukan sejak tahun 1996. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU saat itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gusdur, menginstruksikan kepada Banser untuk menjaga gereja sebagai buntut dari kerusuhan dan pembakaran gereja di situ Bondo, Jawa Timur. Rianto, yang saat itu berusia 25 tahun, merupakan salah satu anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser NU yang ikut berjaga. Waktu itu, bertempatan dengan hari ke-20 Ramadhan, tanggal 24 Desember tahun 2000, Rianto berpanmitan kepada sang Ibunda tidak berbuka puasa di rumah. Ia izin berbuka bersama rekan-rekan anggota Banser lainnya, sekaligus mempersiapkan penjagaan Misa di gereja Ebenheiser, Mojokerto. Kehidmatan Misa malam Natal saat itu seketika terusik, saat seorang cumaat mencurigai sebuah bingkisan hitam yang tergeletak di luar gereja. Rianto dan teman-teman lainnya yang berjaga pun mendatangi lokasi penemuan bungkusan hitam itu dan mengecek isinya. Setelah dicek polisi yang berjaga, ternyata bungkusan itu berisi rangkaian kabel yang menyerupai bom. Petugas yang memeriksa segera memperingatkan untuk mundur dan tiarap. Namun, tanpa pikir panjang, Rianto memilih membawa lari bungkusan itu untuk dimasukkan ke dalam parit. Tetapi nahas, belum sempat bungkusan itu dibuang ke parit bom dalam bungkusan itu meledak dalam dekapan Rianto. Ledakan itu membuat Rianto terlempar hingga puluhan meter. Selain Rianto, ada dua korban lain akibat ledakan di depan gereja. Ebenezer mengalami luka-luka. Para pengurus gereja lalu mencurigai sebuah tas tanpa pemilik yang masih tergeletak di dalam gereja. Kemudian dilempar ke lokasi yang sama. Tak disangka, kurang dari lima menit kemudian terjadi ledakan lagi. Namun, ledakan kedua ini lebih kecil kekuatannya dibanding ledakan pertama. Aksi heroik Rianto itu membuatnya dikenang sebagai pejuang kemanusiaan yang tidak mengenal batasan golongan ataupun agama. Sebagai pengingat sekaligus wujud hormat, pemerintah kota Mojokerto pun mengganti nama jalan di Kelurahan Prajurit Kulon menjadi Jalan Rianto. Jalan itu merupakan akses utama menuju rumah orang tua Rianto. Kepergian Rianto pun akan terus dikenang masyarakat dan menjadi panutan anggota Banser hingga saat ini. Kepergian Rianto pun akan terus dikenang masyarakat dan menjadi panutan anggota Banser. Terima kasih telah menonton!